Beri Irawan diduga terseret kasus KDRT, Pena Melinda mengaku memang baru pertama kali ini saja, namun ternyata dirinya sering mendapatkan ancaman dari Peri Irawan yang dinilai punya watak keras. Pena Melinda yang berdarah bahkan kini melaporkan Peri Irawan di Polda, Jawa Timur saat mereka tengah di salah satu hotel di Kediri. Dibenarkan oleh kepolisian kalau KDRT yang dilakukan Peri Irawan dilaporkan Pena Melinda. Usut demi usut pertengkaran mereka gara-gara permasalahan ranjang, Pena Melinda akhirnya mendapatkan KDRT dari sang suami Peri Irawan. Usai melaporkan Peri Irawan ke Jatim, nampaknya Pena Melinda kini di rumah sakit. Pena Melinda pun ditemani sang anak Naupal yang nampak setia mendampingi sang ibu terbang dari Jakarta. Kini Naupal pun menjelaskan dirinya akan mendampingi sang ibu dan selalu ada untuk Pena Melinda yang tengah dalam permasalahan rumah tangga bersama Peri Irawan. Dari awal Pena Melinda dekat dengan Peri Irawan banyak yang mengingatkan apalagi para netizen ragu dengan masa lalu Peri Irawan. Dibilang matre bahkan kerap mengincar janda-janda kaya dan juga nampak keras. Kini, Pena Melinda dengan Peri Irawan yang kerap memiliki kemesraan di sosial media bahkan dalam konten-konten Pena Melinda. Namun ternyata, Pena Melinda melaporkan sang suami Peri Irawan karena KDRT. 10 bulan menikah antara Pena Melinda dengan Peri Irawan nampaknya memang sudah diprediksi oleh para netizen di sosial media. Kini, Pena Melinda terbaring di rumah sakit karena mengalami KDRT dari sang suami Peri Irawan mendapatkan komentar dari para netizen yang memberikan doa kesehatan untuk Pena Melinda dan meminta Pena Melinda tak mencabut gugatan terhadap Peri Irawan. Gila, itu terlalu ada di sana. Oh di sini. Oh di sini. Oh di sini, harus kasi koin. Harus kasi koin. Harus kasi koin. Terima kasih. Hai Kepalans. Klik sini untuk menonton! Klik sini untuk video yang paling populer. Dan klik sini untuk sesuatu yang hanya untuk Anda. sub indo by broth3rmax